Kitab Imamat, Pasal 1 Kurban dan Persembahan Sukarela Tuhan telah memanggil Musa dan berbicara kepadanya dari kemah pertemuan. Katanya, katakanlah kepada orang Israel, apabila engkau memberi persembahan kepada Tuhan, persembahan itu haruslah salah satu dari hewanmu. Boleh lembu, domba, atau kambing. Apabila persembahan itu kurban bakaran, haruslah lembu jantan yang tidak bercacat. Orang itu membawanya ke pintu masuk kemah pertemuan, mempersembahkannya dengan sukarela. Maka Tuhan akan menerima persembahan itu. Orang itu meletakkan tangannya ke atas kepala hewan itu ketika hewan itu dibunuh. Ia akan menerima kurban bakaran itu sebagai pembayaran untuk membersihkan orang itu. Lembu jantan itu disembelih di hadapan Tuhan. Kemudian, anak-anak Harun, imam itu, harus membawa darah ke misbah dekat pintu masuk kemah pertemuan, dan memercikkan darah itu ke atas misbah dan sekelilingnya. Imam-imam menguliti hewan itu lalu memotong-motongnya. Anak-anak Harun, imam itu, menyalakan api di atas misbah dan menumpukan kayu di atasnya. Mereka meletakkan potongan-potongan kepala dan daging lemak ke atas kayu yang terbakar di atas misbah. Cucilah kaki dan isi perut hewan itu dengan air. Kemudian, imam-imam membawa semua bagian itu ke misbah untuk dikurbankan selaku kurban bakaran, pemberian yang harum bagi Tuhan. Jika engkau mempersembahkan seekor domba atau kambing selaku kurban bakaran, haruslah jantan yang sempurna dan tidak bercacat. Hewan itu disembelih di sebelah utara misbah di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam itu, memercikkan darah hewan pada semua sisi misbah. Potong-potonglah hewan itu dan pisahkan kepala dan daging lemaknya. Imam meletakkannya ke atas kayu yang terbakar di atas misbah. Cucilah kaki dan isi perut hewan itu dengan air. Kemudian, imam-imam membawanya ke atas misbah untuk dipersembahkan selaku kurban bakaran, pemberian yang harum bagi Tuhan. Jika engkau mempersembahkan seekor burung sebagai kurban bakaran kepada Tuhan, burung itu haruslah tekukur atau burung merpati muda. Imam membawanya ke misbah dan mematahkan kepala burung itu serta meneteskan darahnya pada sisi misbah dan membakarnya di atas misbah. Ia akan mengeluarkan ekornya dan bagian dalamnya dan membuangnya ke tempat abu sebelah timur misbah. Selanjutnya, imam menyobek burung itu pada sayap-sayapnya menjadi dua bagian. Dia membakarnya di atas misbah, di atas kayu yang terbakar. Jadi, ia membawa burung itu ke misbah untuk dikorbankan selaku pemberian yang harum bagi Tuhan. Selamat menikmati.